Hai ini itu Jakarta ini ini itu 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 ini ini Terima kasih, Pak Enang. Oh, enggak, Pak Enang. Baik, teh, ha, miso, da, Mangda. Oh, Enang. Oh, Enang. Wah, ganteng sekali, Abang ini. Ah, bisa aja, Pak. Kapan Abang datang? Tiga hari sudah aku di sini. Minum-minum dikelai sama kawan-kawan. Kau kemana aja? Aku sih antar, Bang. Antar barang. Kerja capek, miskin tetap. Ikut Abang ke Jakarta lah. Abang jangan ngeledek akulah. Mana bisa aku ngeledek kau. Aku cuma kasih internet kau supaya kau lebih baik hidupnya. Nah, ini. Nah, terima aja. Eh, kejalan ya. Peras. Mau lihat, tidak, Bang? Iya, ambil. Iya, ambil. Iya, ambil. Mas Abang! Hei! Hei, sombong kali kau. Abang muda tempun kau tak tengok. Hah? Hei, ku dengar kau sudah bawa mobil sekarang, ya? Sopir, Bang. Bawa taksi. Tapi bukan mobil sendiri. Buru capek badanku ini kalau pulang, Bang. Jadi mobil ikut-tip kan ditukup. Alasenah aja kau nih. Mana ada orang punya gak pulang. Hah? Makanya cari kerja yang benar. Yang bikin banyak datang duit. Iya lah, Bang. Abang sukses di Jakarta, Bang. Kenapa? Mau ikut Abang ke Jakarta. Biar jauh dari kampung. Tapi bisa kaya. Jangan kayak kau ini. Jangan miskin. Tak pulang. Sampai Abang kau datangnya kau gak tengok. Dimana kau ini, ah? Bisa apa, Wak, di Jakarta ini, Bang? Bisa apa, Wak, di Jakarta, Bang? Kamu begitu pun, atau? Eh. Waduh. Ain, aku kasih rokok bekas. Nanti malam kau datang ke rumah, Bang, ya? Abang siapkan surah itu. Satu kartun rokok import, Wak, kau. Hah? Eh. Manor turun dulu kita. Eh. Dari dulu kita sudah punya ulos. Piarah babi. Punya ladang. Ikan. Semua gampang. Sudah berubah tapi semua itu, Mak. Kalau orang ingin makan sedikit lebih enak, Dia pergi ke Pangururan. Mau lebih enak lagi. Ke Parapat. Mau melancong sedikit. Pergi dia ke Siaptar. Paling jauh ke Medan. Kenapa pula kau harus ke Jakarta? Mau berkembang aku, Mak. Di sini adanya lagi kesempatan. Amang, oh iya, Mak. Kesempatan macam apa pula yang kau cari, Sahat? Sudah bagus kau punya pekerjaan di sini. Eh. Sahat, kapan kau mau kawin? Sudahlah, Mak. Jangan bahas itu lagilah. Lihat itu kakakmu, Zidahlia. Sudah sepuluh tahun dia di Jakarta. Tak pulang-pulang dia. Sudah lupa kampung. Nanti seperti itu pula kau. Lupa kampung halaman. Udahlah. Pamit kau sama Pung. Jadi, mana kau dengan naskah ini? Kabarnya begitu, Guru. Tapi belum ada kepastiannya. Maksud kau? Mereka bilang mereka mau menerbitkan naskahku itu. Tapi belum ada kabarlah di sana sekarang. Acari tahulah kau. Kan berangkat, Guru? Eh. Revolusioner kali kau. Jadi kau mau berangkat ke Jakarta? Bukan dia nggak cinta aku sama kampung halaman, Guru. Tapi rasanya memang kesempatan itu cuma ada di Jakarta. Aku juga bukan mau menghalangi kau. Aku cuma mau tanya. Apa motivasimu? Kalau hanya duit yang kau cari, Tahu salah jauh-jauh ke Jakarta. Samosir itu harta karun. Guru. Kalau Samosir itu pula harta karun, Mana ada setoran cuma segini, Guru? Iya. Bang. Aku ikut ke Jakarta, Bang. Pegal badanku ini bawa-bawa angkut, Bang. Kalau kita bisa olah kampung kita yang indah ini, Nanti setoran angkutmu tidak akan cuma segini. Nah, itu dia, Guru. Kenyataannya setoran angkut kita ya segitu-segitu aja, Guru. Jangan begitu, Latigor. Jangan pula kau usah makan dengan pohon uang. Kita tidak bisa menerima keadaan ini. Harus kita olah. Guru. Abang Sahat ini akan sukses di Jakarta, Guru. Maskahnya ini sudah dua kali aku baca. Dan dua kali pula aku menangis, Guru. Dan orang-orang di Jakarta itu sekali-kali perlu menangis pula, Guru. Aku yakin Bang Sahat akan sukses di Jakarta. Sahat, ingat kata-katamu sendiri. Jangan cari duit di Jakarta. Tapi carilah peluang. Biar ceritamu itu dibaca lebih dari banyak orang. Bang, ini kopi abang sudah jadi. Di horo, Namburu? Buatkan teh buat Namburu. Nggak usah pakai gula. Butep. Kau tidur di sini saja dulu. Hari hujan. Iya, Namburu. Sahat. Kalau nanti kau sudah sampai di Jakarta, jangan lupa mampir di rumah kakakmu, Sidahlia. Berikan surat, Mak. Bilang penting. Iya, Mak. Kalau dia mau berbaik hati sedikit, dikasihnya nanti kau tumpang. Daripada numpang di rumah kawan. Tapi takut-takut nanti Kak Dahlia jadi repot. Bagus merepotkan keluarga sendiri daripada orang lain. Wajar kalau kita repot oleh saudara. Wah, mana kita tahu, Mak. Eh, membantah Mak saja kerja kau. Belum lagi sukses. Sudah pintar membatah Mak. Turun dulu kau. Kalau nanti karanganmu itu sukses, yang penting, kau jangan lupa diri. Lupa kawan, lupa keluarga, awal dari lupa diri. Tadi pagi, Mak ke pasar. Mak jual kain simpanan, Mak. Ambillah uangnya. Buat bekal kau nanti di Jakarta. Mak jual kain simpanan, nih. Almarhum bapakmu dulu memberikan tanah kita yang di bukit untuk gereja. Apalah artinya kain selembar? Habislah pusaka keluarga kita, Mak. Kalau nanti kau berhasil, tulisan kau itulah yang menjadi pusaka kita yang baru. Bawalah uangnya, Mak. Butet, mana teh namburu? Ambil dulu teh, Mak. Kau abang ke Jakarta. Aku jaga naburumu. juga di sana. selamat menikmati gak nyaman enakannya pesawat cepat pula sampenya udah berpuluh kali aku bolak-balik Medan Jakarta, Medan Jakarta tapi ini pesawat aku kalau gak aku ke ngara ini mana mau aku naik bus kayak gini bau pantat sakit lagi jangan-jangan bisa bocor banyak ini muara ini urusan apa bang? isis bang? iyalah katubara emas hitam sukses bang sukses lah hari gini bang emas hitam itu apa bang? buang parah liat aku cuma perumpamaan itu go perumpamaan ngerti gak? polo bang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pengisi apa abang bilang bocor bus busuk ini kempes wanya itu benar juga cakap abang ini kalian di jakarta nanti kerja apa belum tahu kamu malah ini payah kalian ini yang bikin negara jadi kacau dengku dijadikan moda kapan majunya negara ini pakai otak itu abang bercanda jangan masukin dalam hati abang mau mengajarin kalian bagaimana cara menggunakan dengan otak nih jam merek Rolex eh jangan terlalu pegang-pegang tahu Rolex apa alamak ini semua bos bos di Jakarta pakai jam Rolex dan harganya 25 hai 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 berapa itu 50 buka lah maling aku kasih buat kalian aku punya 20 di rumah nih Hai mana tangan ini buat kami Pak Hai gratis Bang begini kamu kenal dan tahu apa disebut sopan santun kan kalau kalian pergi ke kedai kemudian teman kalian itu terakhir kalian nah satu waktu kamu akan terakhir dia lah nah ini coba keluarga ini berapa ini berapa ini ayo coba satu juta dua juta tiga juta lima juta aku cuma punya 100 ribu Bang waduh ini anak muda ini maunya enak aja ya 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 udah kenapa Bang Bagaimana begitu mungkin mau itu sekampung dia pak kita hehehe banyak banget itu hai 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 woi Gampang itu Bulan depan Nek Yang kali jangan lupa Makasih bang Fuh Gap tadi bang Ya pikir aku ini penumpang sembarangan Mau dipalat aku Ini susahnya kalau lewat darat Banyak kali cengpun enak Enak-enak sama Mahal tapi pasti nyaman Tuh Ayam goreng itu berapa harganya tuh 15 ribu Ini 15 ribu Ini Pasti kawak taruhan Bang Kalau abang ngelapa Abang ngambil Biar aku yang baik Ayam goreng Ayam goreng Ayam goreng Ayam ke digigitnya bang Udah 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 Abang lo dengan beristri Penting lebar Sekarang aku tinggal disini Sabar lah kau Aduh Cepat sekali mar Orang-orang ini Hei 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 Apa itu Aku ada ujung busa di Jakarta ini Aku biasanya naik pesawat Mau naik begini kau banyak macam cakep kau ini Kenapa aku bisa begini? Aku akan bayar Kau tenang saja Eh, cinta lama tuh, Pak Eh, le Kayak kali kau, le Bang, disini itu lagi Banyak kali motor, Bang Angkor pelaknya tidak ada disini Ini populasinya kan ada 12 juta orang Akulah, tidak semua orang bisa beri motor, semua kereta 12 juta orang disini Kalau semua orang itu datang ke Samosir Berdiri itu, Bang Tidak bisa duduk, Lusana Di sini semua orang sibuk Untung kalian ketemu aku Kalau tidak terus siapa yang mau bukain pintu? Kami mampir, cuma mau kasih ini aja buat kakak Terima kasih Terima kasih, Mbak Zaman sekarang itu semua bisa lewat SMS Atau post, kalau gak punya HP Sebenarnya kalian kesininya ada perlu apa sih? Aku baca sendiri aja lah Mana aku tahu isinya apa Kalau begitu, aku minta diri dulu Jangan tersinggung lah, Kelian Kakak cuma mau kasih tahu Enggak, enggak tersinggung aku Aku cuma mau minta diri aja Dasar orang kampung Jangan tersinggung aku Jangan tersinggung aku それでは minta diri aja Itu tersinggung aku Pabur PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1